RRI Live Music Sang Merdu Bunda Berjasa Melahirkan Kutlah Perkasa Lentuah Latmana Satria Tauladah Negeri dan Bangsa Dari Bintang Kepulauan Ria Gaung Baktimu Yang Segenap Rantam Walau Kini Kau Telah Tiada Baktimu Yang Segenap Rantam Lentuah Sakti Ambat Susun Jadi Sepuluh Mengatur Sembah Duduk Bersimpul Halus Budi Desa Melayu Amtua Ambat 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 Bersambung melayu Hang Tua Oh Hang Tua Hang Tua Oh Hang Tua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sobat Kreatif dan juga Pemirsa RRI Net Kali ini barengan sama aku Adel yang bakal nemenin kamu dan pastinya juga aku gak sendiri tapi udah ada bintang tamu kece kita Tadi kamu juga udah sempat kan saksikan langsung performa mereka Dan langsung aja yuk kita kenalan ada Adam Ben disini Hai Hai Nah jadi kakak-kakak kecenya nih Sobat Kreatif kita bakalan ngobrol juga Nah buat kamu yang mau dengerin bisa saksikan di RRI Net Terus juga bisa di aplikasi RRI Play Go atau streaming di rri.co.id Boleh dong kalo gitu Sobat Kreatif kenalan dulu nih satu persatu sama anggota dari Adam Ben Halo saya Imam di drum Saya Raja Helmi di biola Hai saya Yonatan di keyboard Halo saya Eko Sam di vokal dan gitar Saya Yadi pada bass Oke Hmm Adel mau nanya dulu nih gimana kabar kakak-kakak semua Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Oke tadi pertama kali waktu tampil itu ngebawain lagu Hang Tua ya Boleh gak sih kita tau juga kenapa sih ngebawain lagu Hang Tua untuk penampilan pertama Imam mungkin jawab ya Imam Sebenernya lagu Hang Tua itu mewakili daerah kita Melayu gitu intinya Melayu Jadi kami tidak melupakan akar budaya kami sebagai orang Melayu Oh semuanya memang dari Melayu semua Oke deh Iya Del Jadi Adam itu sebenarnya singkatan Singkatan Iya Anak dari Melayu Anak dari Melayu Melayu Oh Adem itu singkatan Iya Bukan ada makna yang lainnya itu ya tak Gak sih sebenernya gak juga Dia bisa kemana-mana Iya Apa Cocokloginya gitu lah kira-kira Cocoklogi Iya betul Oke berarti itu alasan kenapa nama bandnya itu ada Ya mungkin menambahkan dari Imam ya Bahwasanya kita tetap Walaupun kita udah mainin lagu barat atau lagu Indonesia sendiri Kita masih mau membawakan lagu yang Melayu gitu ya Jadi mungkin pesannya untuk para generasi muda nih jangan pernah lupakan tradisi ya Jangan lupa Jangan melupakan tradisi ya Identitas kita di Kepri kan Kepri ini memang tanahnya Melayu ya Melayu bener ya Sudah dari sejak dahulu kala kerajaan-kerajaan disini memang kerajaan Melayu Di Bintan ini Di Bintan juga Tanyu Pinang Nah kenapa kita pilih Hang Tua Hang Tua juga ada nilai filosofis yang Memunculkan yang membangkitkan semangat gitu ya Karena Hang Tua itu kan dia seorang laksmana Pahlawan Pahlawan Yang terbilang Yang luar biasa Apa Terkenal Jadi Kita Hampir ya Hampir sering kita memang kita Kita Perform Tampil Kita kasih bawakan Hang Tua Dan lagu Hang Tua ini Kebetulan aja kami bawa lagu Hang Tua sebenernya Ada beberapa lagu lain yang di acara lain mungkin kita pernah bawakan Jadi memang Hang Tua yang pertama ya kalau misalnya mau untuk perform gitu Iya Lagunya juga bagus kan lagunya asik Itu lagu diciptakan juga Menurut kami lagunya indah gitu Boleh nambahin Sebenernya Kita generasi muda itu bagi kami wajib Wajib kita mengembangkan budaya daerah Kalau kami melihat memang Dari generasi kami Ini kayaknya kurang tertarik dengan Budaya daerah termasuk lagu-lagu daerah Itu kan di image mereka mungkin itu Hanya orang-orang tua yang bisa populerkan atau apa Nah kenapa kami Merasa perlu Budaya ini kita angkat Tapi kan kami membawakan dengan Kemasan yang berbeda Nah itulah alasannya Kami bawa lagu ini Tapi dengan versi kami Kemasan anak muda Supaya Anak muda ini juga Nantinya mencontohi dan Meminati Budaya daerah Dengan versi mereka Artinya kita tidak boleh tinggalkan budaya Dimana kita tinggal Supaya dimanapun orang bisa mengenal Oh ini lagu daerah mereka Tapi kemasannya aja kita ubah Dengan versi kita Supaya menarik Intinya itu gitu Jadi Jadi di Indonesia itu Suku Beragam Bahasa Banyak Kenapa Sebenarnya Indonesia kaya dengan hal itu gitu Keren kali kalau misalnya kita membawakan dengan versi daerah Ya kalau tadi itu ya Kalau kita Tadi arasmennya sih sederhana Ya gak ngasih ini Tapi ya mewakili pas Zaman kita Itulah yang kita dapat sungguhkan untuk mewakili daerah kami Kebetulan kita di daerah Melayu Ya kita buat seperti itu Oke Ya Dan kebetulan ini ketua Dewan keselian provinsi Kepulauan Riau Jadi termasuk misi beliau juga harus terus ya menjaga nilai-nilai budaya tradisi Ya insya Allah kita terus ini mungkin dibatasi dengan pandemi ya Pandemi Covid-19 kalau tidak dibatasi dengan ini ya kita memang terus kita nyampaikan pesan-pesan moral Ataupun mengangkat nilai-nilai identitas kedaerahan kita Itu yang insya Allah memang ke depan kalau kita udah mulai longgar ya mungkin kita akan buat pertunjukan-pertunjukan yang mengangkat dari tradisi Melayu Oke berarti ide ini awalnya muncul dari Bang Helmy ya? Sama-sama sih Oh semuanya Kebetulan kami main di sanggar juga main tradisi kita main juga Selain dari band juga kami memang pemusik tradisi Melayu Berkecimpung disitu kita main juga lagu-lagu Melayu, lagu-lagu yang tradisi, tradisional, tari itu kita main juga Jadi mungkin barengkali zaman dulu tuh kita disaatnya nge-band kita nge-band, nge-rock, ikut festival gitu kan Tapi di satu sisi yang lain, di waktu yang lain kita juga ngiring tari Melayu Iya bener Tapi juga ada tradisionalnya ya? Jadi kita dibesarkan di dua dimensi Tapi Adel jangan suruh kami nari Nanti muak Jadi kebetulan gini deh Kebetulan juga Nanti jadi yang kebun Jadi sebagian besar kami ini kebetulan Memang circle kami, lingkungan kami itu Banyak pengembangan di budaya-budaya daerah gitu Kayak kesenian daerah gitu utamanya Tapi karena kami punya modal besar di musik modern Ya kami berniat modern ini bagaimana bisa mengangkat gila daerah itu lewat kesenian modern Ya intinya semuanya tetap sama supaya bisa dikenal oleh anak-anak muda sekarang gitu Supaya menarik intinya Budaya daerah itu sebenarnya jangan dibilang tua Yang tua itu karena pemikiran kita Tapi kalau kita kreatif, kita bisa mengolahnya jadi hal yang menarik Untuk jadi modern Nggak ada yang daerah-daerah itu pun atau tidak Kami sih berharap begitu Tapi kebetulan kami circle-nya banyak yang di kesenian daerah Itulah dia Keren sih kalau punya circle kayak gitu Tapi sempat nggak sih kak kesusahan buat nge-arrangemen ulang lagu dari hang tua itu? Karena kita udah ini ya Udah sering bawain Terutama yang Yang apa Arangemen yang asli ya Komposisi yang asli jadi kita arangemen itu nggak begitu susah Yang aslinya udah keren kali Yang original itu udah keren Lagu ini yang pernah kami bawakan live itu sebelumnya Bukan saya nyanyiin Itu Saripah Maranti Saripah Maranti itu penyanyi Perempuan ya Perempuan Saripah Maranti penyanyi terkenal Saripah Maranti itu Dia nyanyiin lagu ini Tapi notabene dia ini penyanyi melayu Jadi waktu kita tawarkan Yuk mau nggak gitu Jawaban pertama Jawaban pertama beliau Bang Ini Abang bandnya rock gitu Kami ini melayu gitu ya Nah itu Dibadu ini ya Itu makanya jangan dirubah Jangan ngerok Melayu aja gitu Biar kami yang ngerok Akhirnya kami petaskan itu dan ternyata Perantinya keren Adam band Adam band Adam band Kayaknya susah nih kalau mau cari Apa mau masukin penyanyi perempuan susah Aku join deh Jadi Adam band featuring Hawa Ya featuring Hawa Keren Oke tadi Adam band terbentuk karena namanya itu Anak dari Melayu Udah gitu doang bang Nggak ada magnet harus sembunyinya lagi Adam itu kan di denting dengan laki-laki Kami laki-laki gitu kan Cuma cocok loginya yang tadi itu Ternyata Adam itu bisa jadi anak dari Melayu Dan kebetulan kami Tanyu Pinang semua kelahiran ya New York New York Coba bahasa Inggris Iya kebetulan gitu Sebenarnya kami temen lama Del Kita temenan dari Dalam perut ya Kita temenan dari tahun Aduh kalau disebutin ketahuan umurnya nih Mi Oke deh Pokoknya dari tahun 90an Dari tahun 90an Oke nanti kita bakalan bahas lebih lanjut juga nih ya kakak Karena kita bakalan Saksikan juga nih penampilan Kedua dari Adam band Selanjutnya bakalan ngebawain lagu apa Phil Phil ya Phil 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 Strobby Williams Oke teman-teman kreatif Kalau gitu kita langsung aja Saksikan penampilan dari kakak-kakak Adam band Muzik Muzik Terima kasih 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 Dan Terima kasih 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 Terima kasih